Halo Sobatness, setelah kita naik bus Handoyo dari Solo, akhirnya sampai juga kita di Kota Malang. Oh iya, buat kalian yang belum tahu perjalanan sebelumnya, kalian bisa lihat di atas sini. Nah, sebelum dilanjut, alangkah baiknya kita isi perut dulu ya. Hmm, maklum, lapar Sobat. Untuk informasi makanan ini sendiri, saya beli di Pujasera, warung Ibu Nur yang terletak di depan stasiun Kota Malang. Nah, buat kalian yang belum coba, wajib cobain, dijamin, bikin ketagihan. Setelah makan kenyang, perjalanan saya lanjutkan ke alun-alun Tugu Malang, atau warga sana biasa menyebut alun-alun bundar. Hmm, ya memang, bentuknya bundar, apa yang salah ya? Alun-alun ini terletak di sekitaran pusat pemerintahan Kota Malang. Dan sedikit kita belajar tentang sejarahnya? Menurut sumber Wikipedia, alun-alun bundar ini dibangun pada tahun 1920 oleh warga negara Belanda, kalau tidak salah bernama Thomas Carsten. Karena pemerintah kolonial dulu beranggapan bahwa alun-alun Kota Malang terlalu berbau Indis. Hmm, apa ya itu Indis? Bikin penasaran. Kalau ada yang tahu, silahkan komen di kolom komentar ini ya, Sobat. Pada awalnya, nama taman ini adalah J.P. Chun Plain. Nama itu sebagai bentuk penghormatan kepada Gubernur Jenderal John Peterson Chun. Oh iya, J.P. Chun juga dikenal sebagai pendiri Batavia lho, atau sekarang disebut sebagai Jakarta. Mulanya penampilan alun-alun ini begitu sederhana. Pada tahun 1920-an, saat itu nggak ada Tugu dan air mancur di tengah-tengah taman. Hingga tahun 1946, muncul inisiatif untuk mendirikan Tugu di tengah taman J.P. Chun. Saat proses pembangunannya, Tugu ini sempat dihancurkan oleh Belanda dalam agresi militer 1. Kabarnya, Tugu tersebut dihancurkan akibat Belanda merasa kesal dengan semangat arek-arek Malang dalam mempertahankan wilayahnya selama agresi berlangsung. Di tahun selanjutnya, kawasan ini menjadi saksi bisu berkembangnya Kota Malang. Keren ya! Dan menariknya lagi ya sobat, banyak bunga terate yang tumbuh di area kolam ini. Hmm, bikin betah atau berlama-lama di sini ya. Entah itu duduk ataupun olahraga. Terserah lah ya, yang penting asik! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati